Halo e-commerce, balik lagi di Hipokrit atau Himikasi Podcast Kritis. Nah, di Hipokrit kali ini, kita bakal berbincang bersama salah satu redaktur dari majalah yang dibuat sama anak ilmu komunikasi UPI. Nah, buat nama majalahnya sendiri, itu adalah Communication Magazine. Nah, saat ini saya sedang bersama Teh Alani Serani Raihana dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2018. Sok, sebelumnya boleh perkenalan dulu, Teh. Tadi kan udah dikenalin, kan? Oh iya, soap mangga. Ya, mungkin tadi kan udah ya nama panjangnya, cuman kalian bisa sebut aja Alani, segitu. Iya, nah mungkin kali ini kita bakal sedikit ngomongin tentang COMEX kali ya. Oke, boleh-boleh. Nah, sebelumnya COMEX itu kan sebenarnya merupakan program kerja, apa ya, mungkin Himikasi yang dulu-dulu tuh prokray yang pertama ada itu kan mungkin bukan pertama, tapi foundernya itu kan COMEX tuh salah satunya. yang dulu tuh ada COMEX Academy, dan juga pokoknya rame lah gitu COMEX dulu. Nah, mungkin Teteh bisa ceritain gimana COMEX di masa pandemi ini nih, gitu. Karena secara tidak langsung kan majalah cetak akan sulit dilakukan karena mungkin pandemi ini. Mungkin boleh dijelaskan sedikit ya. Oke. Sebenarnya kalau COMEX sendiri kan udah dibuat dari 2012 ya, Kang. Nah, itu juga maksudnya cutting-cutting kita udah hebat nih, gitu. Bikin COMEX dengan konsepannya kayak gimana, itu sebenarnya kita tinggal dijalanin gitu, dilakuin. Dan misalkan kalau dulu kita kan bisa cetak majalahnya, gitu. Cuman karena sekarang agak susah, sebenarnya bukan susah juga bisa dicetak. Cuman kayaknya lebih efektif gimana ya biar majalah itu penyampaian pesannya atau majalahnya itu sampai, gitu, biar bisa dibaca. Karena seperti yang kita tahu, gitu, kalau sekarang majalah itu jarang dibaca oleh banyak orang, gitu. Nah, sekarang targetnya itu, pertama, biar gimana COMEX itu dinotis, gitu. Sama lingkungan ilmu komunikasi yang paling terdekat, gitu, baru keluar. Nah, yang keduanya biar dibaca. Karena kan tujuan dari penulisan itu sendiri biar dibaca sama banyak orang. Makanya kalau buat COMEX sendiri, sekarang itu konsepnya dibikin kayak media online, gitu. Nah, diposting kan artikel-artikel yang ditulis sama penulis-penulis kita. Terus diposting di, ada pokoknya COMEXZine, itu kalian search aja di Instagram. Nanti ada. Di situ banyak kok artikel-artikel yang kita tulis, terus diterbitin di situ. Terus ada juga di website-nya Himikasi. Pokoknya, konsepannya itu sekarang jadi majalah digital, gitu, Kang. Wah, menarik berarti majalah digital. Nah, tapi kalau majalah digital ini berarti baru ada tahun ini, ya. Iya. Nah, dan kalau buat majalah digital itu boleh dijelasin nggak sih rubriknya apa aja, gitu. Terus, apa ya, timnya gimana, gitu, dalam proses pembentukan majalah digital, gitu. Karena menarik juga, nih, bisa beradaptasi dengan pandemi, nih. Iya. Sebenarnya kalau beradaptasi dengan pandemi, ya bisa dibilang. Cuman emang rencananya, kan Akang juga waktu tahun kemarin pejanya COMEX, ya, Kang. Iya. Nah, emang COMEX itu kurang lah pembacanya, gitu. Makanya emang pengen dibuat, apa ya, inovasi gitu lah biar gimana itu bisa dijangkau sama banyak orang, gitu lah. Yang paling dekat sama mahasiswa ilmu komunikasi. Makanya dibikin yang majalah digital tadi, gitu. Nah, yang pertama kan dulu kalau misalkan strukturnya tuh ada pimpinan redaksi, ada editor, sama layouter, sama yang satu lagi tuh reporter, gitu. Cuman kan sekarang diubah, gitu. Lebih kayak diganti nama sih, Kang, sebenarnya. Yang reporter tuh diganti sekarang namanya jadi kreatif. Konten kreatif, konten kreator, eh konten kreator. Pokoknya gitulah. Itu emang tugasnya pertama bikin artikel, dan kedua itu bikinin caption juga, gitu, Kang. Iya, iya, iya. Menarik juga nih, dan kalau misalkan kita bahas tentang kontennya nih, mungkin teman-teman bisa di-follow juga ya, IG-nya apa teh? Comic Zine, gitu. Rubriknya juga banyak, gitu. Sebenarnya ada tentang tips and trick, terus ada fun fact, ada tentang film dan musik. Intinya kita tuh pengen menghibur dulu lah, gitu. Ada artikel kritisnya juga yang dibuat sama mahasiswa ilmu komunikasi. Karena kan tujuan komeks dibentuk juga sebenarnya sebagai wadah berkarya. Ya, dalam penulisan, gitu. Iya, iya, iya. Menarik juga sih, apalagi mungkin lihat kontennya kemarin cukup banyak mungkin ya engagementnya. Karena orang-orang, apa ya, konten yang dibawain sama komeks itu cenderung relate, gitu, sama mahasiswa, ya. Itu mungkin dalam rubrik yang, bukan rubrik sih, tapi ada konten terbaru yang namanya tuh e-commerce bercakap, gitu. Nah, itu ngebahasnya kan tentang hal-hal yang relate buat mahasiswa ilmu komunikasi, gitu. Iya, iya. Nah, terus kalau misalkan buat rubriknya tuh kan macem-macem. Ada yang ngebahas tentang tugas, mungkin nyatanya struggling, gitu. Iya, iya. Nah, terus kalau misalkan selanjutnya rencana komeks nih ke depanmu, apalagi nih, gitu. Karena kontennya mungkin bisa teman-teman dilihat ya di Comexzine. Iya. Kalau rencana selanjutnya sekarang kan, kalau yang follow, yang udah follow di Comexzine itu sebenarnya, postingan itu udah agak dikurangin, karena sekarang lagi fokus ke majalah digitalnya. Majalah yang benar bentuk majalah, karena nanti juga mau dicetak, gitu, Kang. Nah, dalam majalahnya sekarang, yang majalah sekarang itu udah diangkat temanya yang dari awal kita rapatkan, itu kata mereka. Jadi udah ada temanya dari awal. Nah, kita sekarang lagi fokus buat nyelesain itu dulu, gitu. Iya, iya. Menarik juga nih. Berarti beberapa, apa ya, mungkin beberapa waktu ke depan akan ada versi cetaknya mungkin ya? Iya, akan ada versi cetaknya dan juga sebenarnya bisa dibaca secara online juga, gitu. Namanya juga kan majalah digital, gitu kan. Siap. Nah, mungkin harapan dari Comexzine terakhir nih. Harapan dari Comexzine ke depannya di periode selanjutnya yang mengurus, itu gimana sih, Teh? Sebenarnya kalau harapan, buat semuanya ya secara general, aku pengen banyak di kalangan mahasiswa ilmu komunikasi, banyak yang baca Comexzine juga, gitu. Terus banyak juga yang mau berpartisipasi dalam Comexzine, karena lumayan juga, gitu. Sebenarnya Comexzine tuh ada potensi untuk berkembangnya tuh lebih maju lagi dan lebih, ya pokoknya bisa dikenal lah gitu sama orang lain. Seenggaknya, oh ini ternyata majalah anak ilmu komunikasi, gitu kan. Nah, itu bisa tuh kalian bisa gabung sama kita, atau misalkan kalian itu pengikut dari Comexzine, gitu. Pokoknya ada banyak cara untuk mendukung ilmu komunikasi lebih maju, dan salah satunya itu lewat Comexzine, gitu. Oke, oke. Siap. Menarik juga ya, Teh. Moga-moga itu semua terwujud. Amin. Mungkin sekian dari Hipokrit atau Himikasi Podcast Kritis di episode kali ini. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.